Di lansir dari oniru.com, Jember selain buat pasta gigi, Odol juga dipakai buat 4 hal tak terduga ini Selama ini Odol lebih dikenal sebagai pasta pembersih gigi Namun ternyata di balik aroma segarnya itu, Odol mempunyai manfaat lain Hal ini mungkin tak pernah terpikir sebelumnya, karena masyarakat hanya mengetahui Odol sebagai pembersih gigi Berikut ini beberapa manfaat lain Odol yang dirangkum oniru.com dari berbagai sumber 1. Menghilangkan noda pada pakaian Noda bandel pada pakaian terkadang sulit dibersihkan hanya dengan pakai deterjen Tak perlu bingung untuk masalah satu ini, karena hanya dengan menggunakan Odol atau pasta gigi noda di baju Anda akan lenyap Membersihkan noda pada pakaian dengan Odol sama seperti menggunakan deterjen Yaitu dengan mengoleskan pasta gigi pada bagian baju yang terkena noda, kemudian dikucek sampai noda tersebut hilang 2. Membersihkan kuku Sebagian orang rela mengeluarkan uang banyak untuk perawatan kuku Karena kuku yang bersih bisa membuat penampilan semakin menarik Tapi ternyata bikin kuku bersih bisa dengan cara sederhana yaitu menggunakan Odol atau pasta gigi Caranya dengan mengoleskan pasta gigi pada kuku kemudian sikat kuku dengan menggunakan sikat kecil Lalu bilas dengan air bersih Maka kuku Anda akan terlihat bersih dan putih 3. Menjernihkan kaca Selain itu, Odol atau pasta gigi juga bisa digunakan untuk menjernihkan kaca yang buram Caranya dengan mengoleskan pasta gigi pada permukaan kaca kemudian lap menggunakan kain lalu bilas dengan air bersih Dengan begitu maka kaca akan kinclong dan jernih kembali 4. Menyembuhkan gatal pada kulit Rasa gatal ringan pada kulit dapat diatasi dengan menggunakan pasta gigi Caranya dengan mengoleskan secukupnya pasta gigi pada daerah yang gatal Akan tetapi dengan catatan tidak ada daerah yang luka sehingga tidak akan terjadi iritasi kulit Gatal di selangkangan akan langsung sembuh Terima kasih telah menonton!